Minggu pagi, 21 orang tewas dan 50 orang luka-luka akibat ledakan sebuah bom di gereja St. George, Koptik, Kota Tanta, dekat delta Sungai Nil, bagian utara Mesir. Para jemaat tengah merayakan Minggu Palma menjelang Pasca. Lokasi bom ledak sekitar 100 km di luar kota Cairo. Pasca ledakan pemimpin gereja Katolik Roma, Paus Francis pun menyampaikan bela Sungkawa mendalam. In una Chiesa cotta, al mio caro fratello, sua santità, Papa Tawadro II, alla Chiesa cotta e a tutta la cara nazione egiziana, esprimo il mio profondo condoglio. Prego per i defunti e per i feriti. Sono vicino ai familiari e all'intera comunità. Sementara dugaan ledakan datang dari kelompok garis keras muslim terhadap minoritas Nasrani di Tanta Cairo. Kejadian serupa juga pernah terjadi pada Desember 2016 lalu. Kelompok teroris ISIS klaim bertanggung jawab atas bom bunuh diri di gereja Botrosia yang terletak di kompleks katedral ortodoks koptik Cairo. ISIS sempat memperingatkan adanya serangan lanjutan.